Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soleh-soleha Semoga pada hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat, walaupun fiat Serta masih terus bersemangat Anak-anak pada semester ke-2 ini Pelajaran PAI dan Budi Pekati kelas 4 Kita akan lanjutkan pelajaran ke-6 tentang Mari belajar Quran Surat Al-Fil Baik, sebelum kita mulai belajar Kita baca doa bersama dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Robi zidni ilman Warzukni fahman Amin Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk membaca Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5 Kalian duduk yang rapi serta siapkan dan dengarkan serta simak dengan baik Quran Surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah Surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat Dan Surat Al-Fil artinya gajah atau pasukan gajah Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah Namun pasukan gajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah SWT Dan sebagai balasan Allah SWT menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa Surat Al-Fil juga berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa Dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong kepada siapapun juga Baik anak-anak soleh-soleha Sekarang kita mulai membaca Surat Al-Fil Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Kita awali dengan ta'awud dan basmala A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Baik perhatikan Ayat pertama A'lam taru kaifa fa'ala rabbuka di as'hadil fi'l Kita ulangi lagi A'lam taru kaifa fa'ala rabbuka di as'hadil fi'l Ayat kedua A'lam yaja'al ka'idahum fi'l tablil Kita ulangi lagi A'lam yaja'al ka'idahum fi'l tablil Nah Anak-anak di ayat 1 dan kedua ini Kalian coba perhatikan ada lafal yang perlu kalian cermati Yaitu pada huruf fa'ain ro' dan sod Di ayat 1 ada huruf fa'ain ro' dan sod Itu lafal-lafal yang perlu kalian cermati Atau kalian perhatikan dengan baik Kemudian di ayat kedua juga Ada lafal-lafal yang perlu kalian perhatikan Yaitu huruf fa'ain ro' dan sod Ya coba kamu perhatikan lagi Huruf fa'ain ro' dan sod Sekarang coba kita ulangi lafal-lafal yang ada di ayat 1 dan ayat 2 Ayat 1 fa'ain ro' dan sod Fa'ain ro' dan sod Fa'ain ro' dan sod Ayat keduanya kalian perhatikan Ada huruf A'ain ro' dan sod Jadi kalian harus benar mengucapkan Pelafalan pada huruf tersebut Baik kita ulangi membaca Ayat 1 dan ayat 2 kembali Bismillahirrahmanirrahim Ayat 1 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ulangi lagi Ulangi lagi Faja'alahim Faja'alahim ka'asfim ma'kul Sadaqallahul azim Nah anak-anak di ayat 3, 4, dan 5 ini juga ada lafal-lafal yang perlu kalian perhatikan Ya di ayat 3 Ya di ayat 3 ada huruf Ro'ain ha' dan sod Ya seperti tadi di ayat 1 juga ada ya huruf ro'ain dan sod Dan di ayat 2 juga Dan ini ada lagi huruf sod Nah kita ulangi lagi pelafalannya Ro'ain ha' dan sod Ya kemudian di ayat ke 4 Kalian perhatikan Huruf ro'ain ha' dan ha' Jadi kalian harus bedakan mana huruf ha' dan huruf ha' Ya ha' Coba kita ulangi lagi pelafalannya Ro'ain ha' dan ha' Ya baik Kemudian di ayat ke 5 juga ada lafal-lafal yang perlu kalian cermati dan baik-baik di Jadi perhatikan Huruf fa'ain ha' dan sod Ya sama ya Jadi huruf-huruf tersebut kalian harus cermati dengan baik dan lihat perbedaan-perbedaan pada huruf tersebut Ya kita ulangi lagi Ya kita ulangi lagi pelafalan pada ayat ke 3 Ada huruf ro'ain ha' dan ha' Ayat ke 5 Ayat ke 5 ada huruf fa'ain ha' dan sod Ya yang ke 5 Fa'ain ha' dan sod Nah itu dari ayat 1-5 dan pelafalan yang perlu kalian perhatikan dan cermati dengan baik Jadi kalian harus bedakan Mana huruf-huruf yang dibaca tebal dan yang dibaca tipis Serta huruf-huruf yang dibaca dengan tipis Baik anak-anak Bye 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 Terima kasih.